Artinya kita scanning sekaligus semuanya secara bersamaan, kemudian klik XY repeat button, XY repeat button itu artinya memproyeksi apa yang kita lihat dari sini ke layar, jadi pertama memang kita taruh sampel, kemudian kita cari dulu di okulernya, nanti kalau sudah ketemu posisinya baru klik XY ini yang bentuknya kotak di atas, XY repeat maka dia akan muncul di sini, di proyeksinya, kemudian adjust the focus by turning the focus knob, fokusnya ada di body yang ini, jadi ada di body, jadi sambil di XY kita proyeksi sambil kita atur lagi, karena fokus di mata kadang berbeda dengan fokus pada saat di layar, jadi tetap harus di adjust lagi. Kemudian make adjustment for channel 1, channel 2 imaging, jadi nanti ketika kita pilih channel dialisnya, itu secara otomatik di software dia akan muncul channel-channel yang kita pilih, nanti intensitasnya bisa kita adjust, apakah dia terlalu terang, apakah dia terlalu gelap, maka setiap orang akan punya subjektivitas terhadap data sebetulnya, kayak misalnya saya tidak suka terlalu terang intensitasnya, itu bisa saja, sementara orang lain lebih suka terang, jadi disinggiin intensitasnya, itu bisa terjadi. Nah kemudian set zoom and rotation as required, jika dibutuhkan maka kita bisa memilih rotation atau zoom, jadi dari lensa yang kita pilih kita bisa zoom lagi areanya, itu bisa kita lakukan atau kita bisa puter, jadi misalnya yang kita amati ini, terus saya pengen ininya di atas gitu, diputer, dirotate, itu bisa juga. Sebelum, pada saat pengamatan. Kemudian, tapi kalau tidak apa-apa, tidak perlu, ya tidak apa-apa gitu. Kemudian after finishing image adjustment, klik stop button yang ada tanda tangan di atas, ini di stop, jadi tadi x y repeat, itu adjustment semua dilakukan ketika x y repeat. Baru kalau sudah set, klik stop, baru kita scanning, scanning dengan, nah ini yang scan x y, itu kalau kita dua dimensi, hari ini kita dua dimensi dulu ya, nanti workshop berikutnya tiga dimensi, jadi sudah ada hintnya. Kemudian untuk resolusi, untuk resolusi itu bisa auto, jadi kalau mau resolusinya auto di setnya bisa, atau bisa di adjust sesuai keinginan kita. Biasanya untuk publikasi, tidak usah terlalu high resolution, pixelnya tidak usah terlalu tinggi, karena itu mempengaruhi, nanti scanning datanya jadi lama, exposurenya jadi lama, jadi nanti pixelnya ini biasanya standarnya itu di 2 atau di 4, kalau saya 4 microsecond per pixel, untuk scanningnya, kemudian aspek ratio-nya, ini sebetulnya bisa dipilih juga, makin tinggi, ya berarti makin lama juga, nanti kita akan lihat lebih dekat ya, jadi aspek ratio, kemudian kecepatan untuk scanning itu bisa diatur, tapi ya itu resikonya semakin tinggi, aspek ratio maupun ininya semakin lama, tapi data atau gambar kita semakin high resolution, ya, jadi kalau butuh buat dipasang di screen besar banget, silahkan, ya, nah buat poster, poster biasa saya pakai di maksimal banget, 1024, ininya aspek ratio-nya, 1024, kemudian di 4 microsecond per pixel, gitu, itu sudah cukup untuk poster 0, ya, ini sudah oke, gitu, tapi kalau mau buat video itu bisa lebih tinggi lagi, nah, kemudian nanti kalau sudah dapat datanya, sudah scan-nya sudah selesai, kita tinggal save as, save as itu artinya menge-save data mentah, data mentahnya hanya bisa dibuka di software-nya Olympus, gitu ya, baik itu di yang lama maupun di yang baru bisa dibuka, jadi misal dibawa ke atas, Guolin akan post-processing dengan software yang terbaru, sebetulnya untuk yang FV3000, tapi kita ngambil datanya di sini is oke, gitu, bisa aja, gitu, nah, kemudian, tapi kalau misal mau dibuka di software-nya Leica nggak bisa, ya, jadi software-nya berformat software Olympus, nah, tapi itu adalah data mentah, kalau datanya mau kita ekspor dalam bentuk image atau video bisa juga, gitu, jadi, itu, dan itu bisa dibuka di mana saja, di software image processing apa saja itu bisa dibuka, nanti tinggal klik save display, baru save display, maka dia akan bisa di save dalam bentuk JPEG formatif BMP, gitu, jadi, itu bisa dibuka di mana saja, dan nanti setelah pengambilan data, kalau misalnya ada yang dirasa kurang atau over brightness-nya, kita masih bisa adjust di LUT setting nanti, oke, nah, itu kira-kira yang akan kita lakukan di sini, nanti Bapak-Ibu diusahakan untuk mencoba, saya mungkin kasih contoh dulu ya, oke, kalau mau merapat sedikit boleh, nah, misal kita baru menyalakan, jadi, untuk menyalakannya alat ini, komponennya sebenarnya cukup banyak, ini sudah saya nomorin sih, walaupun pada copot-copot, jadi, dari UPS, kemudian PC, laser source-nya, lampu halogen, burner, dan lain-lain, sampai ke controller untuk mikroskopnya, jadi, mikroskop ini fully motorized, jadi, tidak dirubah sendiri, misal mau ganti lensa, kita tinggal ganti seperti ini, tidak boleh ganti langsung, yang masih manual adalah fokus knob-nya, makro dan mikrofokus, mungkin Bapak-Ibu sudah familiar ya, bentuk mikroskop, nanti ini untuk lihat sample, lensa okulernya di sini, objektifnya tadi di sana kita bisa pilih, kemudian, ini adalah fokus knob-nya, ada makro, ada mikro, nah, biasanya saya setting makrofokus di okuler, tapi mikrofokusnya nanti ketika di XY repeat, gitu, kemudian, stage-nya, kita bisa pilih stage-nya macam-macam, tergantung kebutuhan, hari ini karena saya pakai preparat, jadi stage-nya adalah stage untuk preparat, gitu ya, ini bahkan sekarang ada stage incubator, nah, kemudian, jadi kita bisa live imaging di sini, kemudian di sini, ada pilihan yang pertama adalah, trans lamp dan EPI lamp, trans lamp dan EPI lamp, itu digunakan untuk kita melihat sample secara langsung di mikroskop, untuk trans lamp itu sama dengan bright field mikroskop biasa, jadi, biasanya untuk menentukan posisi, itu kita pakai ini, kemudian EPI lamp, itu sama dengan fluorescence, jadi dia ada filter fluorescence-nya, biasanya untuk konfirmasi apakah pewarna kita sudah masuk atau belum, atau sudah terwarna atau belum sampelnya, gitu, nah, dua ini digunakan ketika kita melihat di okuler, jadi, biasanya datang sudah dinyalakan semua, buka software-nya, sudah seperti ini, kemudian, saya pilih trans lamp, oh, sorry, tadi sudah di klik, jadi di unklik, pilih trans lamp, kemudian sampelnya saya taruh, ada yang acquisition setting dulu, baru sampelnya ditaruh, ada yang sampelnya ditaruh dulu, baru acquisition setting bisa, nah, ini saya pakai stage untuk preparat, ya, jadi seperti ini, kalau pakai buat disc, bisa pakai kayak gini, jadi dia nempel, karena sebetulnya dia, karena ini mikroskopnya inverted, sebetulnya bisa saja begini, tapi di perbesaran yang lebih tinggi, biasanya akan lebih tebal, karena dari bawah, jadi biasanya, kalau sudah di mounting, saya suka balik saja, karena cover glass kan lebih tipis, terus biar ngejatuh bisa di hold, baru kita simpan lagi di stage-nya, ketika ada di trans lamp, kita bisa pakai untuk lihat position-nya, mau di mana, ini untuk stage mover, untuk memindahkan stage-nya di sini, kemudian, oke, kalau misalnya mau perbesaran lain, silakan dipilih saja, kemudian, kalau kita sudah dapat posisinya, kita mau lihat, apakah pewarna kita sudah ada atau tidak, maka pilih yang EPI lamp, di sini, atau kita juga bisa pilih, klik di sini, EPI, di IA itu sama dengan yang trans lamp, nah, ketika di EPI, ini ada pilihan, ini adalah filter, filter fluorescent seperti yang ada di situ, mau yang warna biru, itu yang UFBN, blue, terus ada yang filter hijau, itu yang FITC, kita tinggal klik, maka dia filternya berubah, atau yang Tritc, merah, ini bisa ditambah lagi sebenarnya, misalnya yang blue-green, untuk GFP, misalnya, itu bisa juga ditambah, nah, ini saya cuma punya 3 di sini, misalnya saya mau lihat, DAPI-nya sudah masuk atau belum, maka kita lihat di sini, warnanya biru, gitu, mungkin ada yang mau lihat, tapi bisa dilihatnya, pesan digital ini, ya, nah, belum, belum, kalau ini, untuk konfirmasi di sini, gitu, kemudian, misalnya hijau, kita pindahin, gitu ya, cek, oke, hijaunya sudah ada, nah, bisa dilihat di layar, tapi itu sudah, apa namanya, sudah bukan, peruntukan fluorescence, EPI-lampnya lagi, sudah pakai laser, nanti di sini, membacanya, nah, kemudian, kalau sudah, sudah confirm, terwarnai, kita pindah ke sini, kita pilih dulu, dialisnya, ceritanya, saya belum pilih ya, ini adalah dialis, untuk fluorofor-fluorofor yang standar, dan yang sudah populer, di sini sudah terdaftar, nih, ada, saya lupa ada berapa puluh fluorofor yang sudah terdaftar di sini, tapi kalau yang di FVP 3000 itu sudah lebih banyak lagi, sekitar 200-an, kalau misalnya sudah terdaftar di sini, kita tidak perlu lagi masukkan panjang gelombangnya, jadi, langsung pilih namanya saja, yang hari ini saya pakai, DAPI, ini kita all clear dulu ya, mungkin bekas orang pakai misalnya, nah, all clear, kemudian, misalnya kita pilih DAPI, klik dua kali, kemudian ada, Alexa floor 488, ini Alexa floor 488, sama Alexa floor 568 Paloidin, pilihannya bisa Alexa floor 568 ini, atau bisa juga rhodamin paloidin, ini, tapi, hari ini, sesuai ininya, saya cobanya Alexa floor 568, kemudian kalau sudah dipilih, tiga kombinasi ini, klik apply, kemudian di close, maka dia akan automatically assign, channel satu untuk DAPI, di laser 405, channel dua itu Alexa floor 488, di laser 488, channel tiganya adalah Alexa floor 568, di sini ada tiga row ya, HV gain offset, tadi di sini juga ada, itu nanti untuk acquisition settingnya, kita bisa atur, HV itu untuk mengatur intensitas fluorescence-nya, jadi makin tinggi, dia makin bright, makanya tadi sesuai, kebutuhan masing-masing, kalau sukanya bright banget, bisa ditinggiin terus, gain itu adalah, untuk meningkatkan, atau memultiplikasi intensitas, yang ada di HV ini, jadi misalnya, saya ini sudah 810, atau bahkan maksimum, misal 1000 gitu ya, menurut saya, tapi kurang bright nih, entah sinyalnya low, atau gimana gitu ya, di gainnya ditambah, ini berarti 2 kali lipat dari ini, kemudian, 3 kali lipat, tapi meningkatkan gain, biasanya juga meningkatkan noise, jadi noise-noise di backgroundnya, akan ikut meningkat, kemudian ada namanya offset, offset itu adalah reduksi noise, jadi kalau di konvokal, backgroundnya itu harus kontras, maka di belakang itu, harus hitam seperti ini, tidak ada noise lain, itu berarti, baik gitu, proses pewarnanya, dan hasilnya nanti baik, kalau masih ada hijau juga, di belakangnya, itu berarti ada noise-nya, kita bisa tingkatkan, offset-nya, untuk mereduksi noise, nah itu kelebihan, yang membedakan konvokal, dengan fluorescence, kalau fluorescence itu, kita tidak bisa, mereduksi noise-nya, karena dia white filled kan, kalau ini kita bisa reduksi, seperti itu juga untuk channel 2, dan channel 3, kemudian tadi, kita pilih yang lain, karena dia, biar langsung semuanya, dalam satu kali scanning, kemudian, sudah dipilih seperti ini, kita, XY repeat, dari apa yang sudah kita lihat, ke sini, kalau mau setting dulu ininya, boleh, misalnya, 4 microsecond per piksel, itu cukup, kemudian, aspek rasionya, bisa 1x1, seperti ini, atau 4x3, nanti dia akan, persegi panjang, kemudian ininya, saya pakai, 640 piksel, sudah cukup, lalu kita, XY repeat, selama XY repeat, acquisition setting, masih bisa berubah, jadi, misalnya ada yang tidak pas, kita masih bisa, berubah, nah, yang di sini tadi, saya lihat sudah fokus, ternyata di sini, fokusnya berbeda, jadi, kita setting lagi, fokusnya, pakai yang mikro, sampai dapat, yang paling optimal, nah, ini artinya, suka, sudah fokus, kadang, saya perlu dibantu oleh, TD, atau bright field, misal, perlu dibantu, fokusnya, untuk, dengan TD, kita bisa, repeat stop dulu, klik TD, kemudian, pilih laser, yang tidak digunakan, di sini, jadi, 405, 488, 543, berarti, saya pakai, 635, nanti di lightpadnya, kalau ini kan, dia yang otomatik, ya, tadi, ini kita tambahin aja, 635, klik, oke, tapi kalau tidak, perlu dibantu, TD juga, tidak apa-apa, dia membantu, untuk, menemukan, fokusnya juga, kalau dalam, sampel, sel atau jaringan, ini misal, terlalu, terang, nah, ini adalah, image, bright fieldnya, kita bisa, atur, lagi, fokusnya, nah, kalau di sini kan, jadi, fokusnya, kelihatan, dengan jelas, gitu ya, kemudian, misal, ini menurut saya, terlalu terang, kita masih bisa, turunin, berarti, ini channel kedua, yang hijau, kita bisa turunin, kemudian, ini misalnya, ada noise-nya, berarti, ini diturunin, misal, offset-nya, ditinggikan, jadi, dia mereduksi noise, di bagian belakangnya, ini, dapinya, tapi, kalau jaringan kan, dia banyak ya, inti cell-nya, jadi, di 10 kali, itu, dia rapat sekali, jadi, offset, HV, itu, silakan, diatur, sesuai, kebutuhan, dan keinginan, masing-masing, nah, misal, sudah set, yang saya inginkan, seperti ini, kemudian, ini sudah, selesai, di setting, ini, namanya, laser power, jadi, dia juga, bisa kita naikkan, kalau, misal, sinyalnya, terlalu lemah, gitu, tapi, karena ini, sinyalnya, sudah cukup, kuat, sudah cukup oke, jadi, dia 15%, sudah sangat cukup, gitu, kalau, sinyalnya lemah, kita bisa naikkan, 20, 25%, laser power, tapi, dia jadi cepat, bleaching, sampelnya, oke, kemudian, kalau sudah selesai, kita repeat stop, dia, set, disini, acquisitionnya, sudah set, gitu ya, berarti, kita gak berubah lagi, dia akan scanning, dengan data seperti ini, baru, di klik yang scan, karena kita dua dimensi, sekarang, berarti dia, XY saja, klik scan, maka dia akan, scanning, sesuai, setting acquisition, yang kita buat tadi, oke, nah ini, kalau sudah selesai, nanti dia akan, 100%, jadi, sekali jalan, tiga warna, bahkan, empat ya, sama, bright filmnya, itu dapat, ini berarti, sudah selesai, dia scanning, kalau sudah selesai, kita pertama save dulu, save as, itu akan, nge-save, data mentahnya, ini saya, bikin workshop ya, kemudian, ini tadi, di 10 kali, saya biasanya, pakai perbesaran, kemudian, nama sampelnya, misalnya, mouse gini, ini formatnya, hanya, raw data, dari, Olympus format ya, kemudian, di save, nah, kalau kita mau, save, dalam bentuk image, misalnya, semuanya, empat-empatnya, kita langsung, klik, save display, mouse gini, old channel, misalnya, berarti, kita akan dapat, data seperti ini, nah, dapat data seperti ini, apa namanya, kita tinggal, potong-potong, misalnya, kalau misal, atau langsung, datanya, plek-plek, seperti ini, tinggal dinamai, kalau, oh, saya lupa, scale ya, nah, ini, klik yang pensil, kemudian, yang penggaris, scale, kita bisa tarik, scale di sini, scale ini, dia akan menyesuaikan, dengan, lensa yang kita gunakan, gitu, jadi, nanti lensa berubah, ketika kita narik scale, juga berubah, gitu, dia langsung, otomatik menyesuaikan, nanti tinggal, nariknya, mau 100 mikro, atau 200 mikro, atau 500 mikro, juga bisa, mau, dari sini, ke sini, segini, juga bisa, gitu, jadi, silakan, sesuai kebutuhan, oke, nah, kemudian, misal saya mau nge-save-nya, satu-satu, klik view mode, klik single, ini adalah, data merging semuanya, ini adalah, data merging, channel 1, 123, kalau kita butuh channel 1 saja, klik aja yang 1, klik save display, misal berarti, mouse kidney, dapi ya, ini bisa tip, bisa BMP, pilihannya, kalau buat paper, biasanya tip aja, lebih bagus, kemudian, kita save, itu berarti, hanya akan nge-save yang, dapinya saja, seperti ini, jadi langsung bisa dipakai, kemudian, sorry, kita mau yang 2 saja, berarti gini, save display, kidney, Alexa 488, misalnya, kemudian, 3, save display, 568, kemudian, mau ininya saja, bisa, save display, TD, kalau mau di combine semua, 1, 2, 3, berarti, lokalisasinya, seperti ini, kolokalisasi, antar proteinnya, seperti ini, merge, 1, 2, 3, kita akan dapat, data, 1, 1, kemudian, data mergingnya, sudah jadi, gitu, kalau, kadang ada yang pengen, atau ada yang butuh, saya mau lihat nih, di selenya, dapinya, dimana aja, apa, di bright fieldnya, posisi dapi, dimana, bisa juga, gitu, biasanya buat internalisasi, bisa, tahu, ijo nya dimana, gitu, atau saya mau combine, dapi, dan ini saja, saya mau combine, dapi, dan yang merah saja, atau, enggak usah pakai dapi, gini aja, itu bisa, jadi sesuai kebutuhan, kalau misalnya, ada yang kurang, ada yang dirasa kurang, gitu ya, ini misalnya, mau lebih ide, misalnya, aduh, tadi saya ngambilnya, kurang nih, intensitasnya, masih bisa dibetulikan, di LU test setting, ini kan channel 1 ya, biru, kita bisa atur lagi, adjust lagi, ini misalnya, untuk jadi lebih gelap, digeser, gitu ya, menjadi lebih terang, gitu, itu, jadi masih bisa diatur lagi, gitu, makanya, sebetulnya, data, data image, memang, kualitatif, ya, tergantung, penggunanya, sehingga, biasanya, alat ini, multi user, jadi, enggak ada yang exact, semuanya sama, gitu, setiap orang, punya parameternya sendiri, gitu, nah, ini, masih bisa diubah-ubah, lagi, kalau mau balik lagi, tinggal di reset, kemudian close, gitu, ada pertanyaan, campuran biru dan merah, eh, campuran hijau dan merah, berarti, di posisi ini, hijau dan merahnya, terekspresi, itu, dari situ, kita bisa lihat, bahwa ada, kolokalisasi, dua protein yang sama, di tempat itu, ya, di satu titik, jadi, hanya di sini, 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 misalnya, yang dia, dua-duanya, terekspresi besar, gitu, kan, kalau misalnya, merah aja, kan, dia kewarnanya merah, gitu, ya, nah, itu, sebetulnya, itu data yang cukup penting juga, yang bisa diceritakan, tadi, interaksi dari dua protein ini, gimana, gitu, ada pertanyaan, lagi, mungkin, mau langsung coba, tanya, ya, kalau misalnya, kita pakai, senyawa versus, strobe yang baru, kita kan belum tahu, ini panjang gelombangnya, jadi, tahapannya tadi gimana, kalau tahapannya, kalau itu pakai lambda, yang di sini, sebetulnya, saya juga belum pernah coba, ya, ini lambda, sepertinya sih, tidak bisa di sini, jadi, lambda scanning itu, nanti, kalau dia yang FVT 3000, dia langsung, kita tinggal pilih, mau di cek, di panjang gelombang, berapa saja, jadi, nggak usah pilih, dialis lagi, jadi, dia, kita langsung, pilih, lambda scanning, kemudian, di sini, kayaknya, di mana, ini, sebentar, di bawah, 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 oh ini ya, oh iya, nah ini nih, jadi bisa, start sama end, ya nanti, ya jadi kita bisa, misalnya startnya, di 405 ya, tapi ini kayaknya, nggak aktif deh, nanti saya, cek ya, sampai misalnya, 630, eh 650, deh, 649 dia bisanya, cuma ini, sepertinya, tidak aktif, processingnya, berarti harus, beda lagi ya, iya, kalau yang di, nanti saya, diskusikan sama, Golin ya, apakah di sini, dia available, untuk, lambda scan, dari, dari berbagai panjang, gelombang, atau tidak, gitu, kalau yang di FV 3000, soalnya, dia sudah langsung aktif, jadi kita langsung bisa, scanning, gitu, jadi saya coba dulu, kalau misalnya, memungkinkan, di workshop 3, yang floor over list tadi, maksimum wave line-nya, di berapa, yang floor over list ini, kita maksimum wave line-nya, di 647, nah kalau di, 640, tadi saya tanyakan, ya kalau di sini, nggak bisa, di sini nggak bisa, karena keterbatasan, dia laser source-nya, cuma ada, 405, 455, eh 488, 500an, sama 647, standar konvokal, itu seperti itu, jadi 4 channel, ya 4 channel, jadi ini bisa sama, 647, ini satu lagi, itu bisa, tapi sekarang, advance, ya advance konvokal, yang sudah terbaru, itu udah bisa sampai, near infrared, tadi, soalnya kan kalau kita mau develop, buat near infrared, kan kita harus in vitro dulu, nah, in vitro-nya, harus pakai, harus pakai, yang near infrared, iya, kalau gitu, beli yang baru, Pak, nanti sama, selesai, memang nggak tahu, nah itu, memang kalau yang ini, ini kan seri lama, yang sudah discontinue, jadi, yang di sini, masih laser source-nya, sampai 647, gitu, yang baru, untuk penyawa yang baru, kita udah cek dulu, kita nanti di, Yivi, dapet, setelah, intanya 488, kita pakai, yang ada di, 488 aja pakai, bu, ya, cari yang mirip, gitu, berarti misalnya, Alexa floor 488, bisa juga pakai, FITC, gitu ya, itu karena panjang gelombangnya, juga sama, ini FITC bisa, pakai, ini Oregon 488, juga bisa, panjang gelombangnya sama, cuma dia, emisinya kan, ya, emisinya, sama, ya, betul, kadang saya juga, kadang ada yang pakai, ini warnanya merah, gitu, apa, tapi warna merah, panjang gelombang, soalnya merah kan ada macam-macam nih, dari 546, sampai 594, ya, kita coba-cobanya satu-satu, gitu, kalau yang, bahan alam, ya, biasanya kayak gitu, yang unknown, unknown, for instance, gitu, kira-kira, oke, sekarang, silakan mencoba, dicoba di save, dinamain juga, nanti, ini yang mendasarnya dulu ya, yang basicnya dulu, nanti yang advance-nya kita coba, di next workshop, ya, silakan siapa yang mau coba duluan, silakan pak, gantian, nah, berdua, berdua mungkin ya, dicoba aja dari setting day list-nya dulu, setting day list-nya dulu, ya, dari ininya sih, enggak apa-apa, ya, ini punya, ya, itu keterangan day list-nya, nanti setiap orang pasti, akan beda-beda, biasanya akan beda-beda, hasilnya, intensitas fluorescence-nya, sesuai, preferensi, masing-masing, di all clear dulu pak, di all clear, di mana bu? all clear, ya, coba dulu, klik dua kali, nah, apply dulu bu ya? apply-nya nanti aja, belakangan, terus, Alexa, klik dua kali ya? ya, coba bapak di dua puluh deh pak, biar agak beda, ini ininya di dua puluh, ya, dua puluh kali, ya, pencet aja, jadi lebih zoom ya? ya, lebih zoom, mungkin bapak cek dulu di sini, position-nya, fokusnya, masih oke ya? terus, nomor, ini line bu ya? ya, line, terus, X, Y repeat, nah, ketika X, Y repeat, sudah pakai laser, jangan lagi diamati di sini, beda kan? ketebalan bisa, tapi itu 3D nanti, itu next workshop ya, nah, kalau bapak mau adjust, fluorescence intensity-nya, line-line-nya, bisa, bisa, HP, 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 itu yang fluorescence intensity, bisa pakai scroll, mouse-nya juga bisa, jadi ini semuanya inti sel, ya, inti sel, soalnya kan ini jaringan ya, jadi inti sel-nya banyak banget, dia titik-titik-titik gitu, tadi, bapak mau adjust, ya, yang lain mungkin bisa sambil dipelajari juga step-stepnya jadi tinggal set-set-set kalau di zoom ini ini bu yang ini ya kalau mau di zoom itu diputar kalau mau di zoom lagi eh sorry nah misalnya bapak zoom lagi ya itu berarti 1,2 kali lipat dari 20 kali jadi dikalikan lagi 1,2 berarti 20, 0,2 kali 20 tuh berapa tuh 10, 1 2,21 kali ya segala itu berarti cuma image processing aja ya kalau di berbesar lewat sini ya gak menggunakan tambahan lensa ya enggak, enggak jadi dari perbesaran ininya kalau ini kan dia berarti ini kan 10 ya berarti misal 20 20 itu objective lens jadi kalau dengan ini berarti 20 kali 10, 200 kali sebetulnya di perbesarnya dari sampel sebenarnya kalau kita zoom lagi dengan perbesaran digital kalau ini perbesaran okuler itu perbesaran objective itu perbesaran digital jadi kalau misalnya itu 5 kali lagi dari okulernya berarti 10 20 kali 5 kayak gitu kalau sudah stop ya maksimalnya kalau yang disitu itu 1,5 kali lagi kalau yang ini maksimalnya kayaknya 5 kalau gak salah 5 kali lagi gitu iya tapi ya gitu jadi kalau dia di stretching kalau perbesaran digital itu di stretching gambarnya jadi bisa jadi pecah gitu kan makanya kalau memang mau ada perbesaran digital kita harus increase lagi resolusinya iya jadi noise-nya nanti jadi kelihatan iya betul iya betul stopnya yang ini itu bleach itu buat thread itu repeat stop iya iya betul stop button stop button ini repeat stop nah ini berarti udah nih acquisition settingnya berarti klik yang scan scan nah itu ini yang lalu ini ya iya scan maka dia akan miss scanning ini buat bleaching foto bleaching tadi buat thread wrap flip ini gak diaktifin oh gak gak diaktifin ininya untuk foto bleaching lo diaktifin kalau kita mau foto bleaching diaktifin dulu task manajernya baru nanti bisa nah udah selesai pak ya klik kanan ya save as dinamain aja nama bapak perbesarannya berapa ya 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 save nah itu berarti row formatnya kemudian kalau mau di save displaynya klik kanan save display ini sama aja ya ya sama oke gitu select view mode nya itu ya kemudian klik yang single yep nah itu kan beda kan sama punya saya tadi jadi agak agak beda ya jadi biasa beda 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 sesuai preferen nanti pasti yang lain beda lagi bagus pak bagus nanti lebih besar juga kan iya oke sama banyak lihat referensinya gitu kalau ini di klik pak channel ya nah itu berarti dua dan tiga saja iya tiga saja itu dua saja nah ini satu dua gitu oke mau di save apa merge nya di save aja pak yang all merge kita lihat bedanya nanti save display save display dinamain nama lupa oke save silahkan silahkan yang mau coba lagi kita gantian coba silahkan dicoba dari acquisition settingnya bisa jadi batik nih bisa jadi batik panjang gelombangnya sebetulnya panjang gelombang berapa aja bisa tapi kalau saya biasanya biar lebih jelas itu panjang gelombang yang tidak digunakan oleh laser yang lain jadi ya mau mulai translem boleh ini berarti pindah saya pindah ke translem dulu mau perbesaran berapa ininya saya ini nanti pilih lagi ya dialysnya ya nanti di all clear dulu aja silahkan mau pakai perbesaran berapa bisa coba boleh nah trik untuk kalau misalnya kita mau perbesaran yang lebih tinggi baiknya tetap kita start observasi dari yang paling rendah jadi penentuan posisi itu dari paling rendah dulu baru kalau udah nemu baru kita klik yang tingginya gak usah terlalu pindahin fokusnya jadi boleh silahkan kalau td itu kita ganti pakai misalkan alexa floor yang 647 bisa jadi terbrite field dia keluarnya enggak keluarnya warna jadi maksimum ini adalah 4 channel fluorescence maksimum kalau misalkan gak ada warnanya kita pakai alexa floor 647 keluarnya apa abu-abu disininya tapi nanti bisa diganti warnanya kayak fluorescence yang lain kayak alexa tapi warnanya abu-abu kalau brightfield kan dia abu semua ya sama backgroundnya pun kalau ini backgroundnya hitam karena dia fluorescence kan 647 saya gak bawa sampel yang 647 sih nanti saya sediain ya biar kita lihat tapi memang dia warnanya kan dia lebih pendek ya jadi near ke infrared jadi warnanya itu warnanya abu-abu pendarannya kebacanya disini tapi itu kan pseudo color ya biasanya saya ganti ke magenta oh itu bisa diganti jadi ganti ini pun kalau gak mau ah boring nih boring kalau misalnya merah hijau doang gitu saya ganti biru ya bisa aja gitu jadi dapinya diganti sesuai color ya misalnya dapinya saya ganti jadi ungu jadi magenta terus yang hijaunya saya ganti jadi biru atau science gitu ya apa toska jadi bisa sebenarnya bisa gitu tapi kalau untuk standar scientific itu ya biru merah hijau kontrasnya soal paling baik gitu kalau saya suka bosen kalau frame itu nanti dia hasilnya satu jadi nanti kalau frame kita pilih berarti yang akan kesken yang itu dulu aja jadi satu-satu kayak jadi kayak fluorescence gitu satu-satu satu mau pakai TD yang brightfield di klik aja terus di lightpadnya ini ditambah yang ini kan pakai 635 ya berarti tambah 635 ini di klik oh ini udah dari satunya pak ini yang 635 enggak itu bisa dirubah mau pakai berapa aja bisa cuma TD itu akan lebih jelas kalau dia pakai di luar yang laser yang digunakan jadi lightpadnya pilih ya lightpad close kalau disini tuh kita jadi bisa lihat gitu loh dia nanti dari sini tuh sumbernya ini dari objective lens tuh kemana gitu dia jalurnya ini kita bisa pilih yang teraktivasi gitu keluar 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 ya oke kalau buat yang suka ngulik-ngulik malah suka liatin kayak gitunya biasanya nah ini harus di adjust lagi fokusnya ini masih bisa di adjust jadi nah ini kan udah fokus nih bisa kelihatannya jadi kalau dia jadi kayak ada teksturnya gitu itu berarti dia udah lebih fokus udah paling fokus nih kan kalau ini masih blur ya ini kan udah jelas teksturnya nah berarti dia sudah fokus tapi berarti kita juga begini ini harus pelan-pelan banget ya kan ianya kan pelan iya pelan delay nah ini kan jadi over ya over istilahnya over intensity ya jadi itu bisa di adjust lagi gitu karena kalau kita pindah pindah perbesaran pasti dia intensitasnya jadi berubah gitu makanya harus di adjust lagi intensitas ini iya semua channel jadi mana dulu nih misalnya mau biru dulu gitu kan ini kan hyper nih hyper intensity berarti bisa diturunin gitu jadi kita tuh harus udah punya istilahnya udah punya knowledge gitu ya dapi itu gimana sih strukturnya misalnya gitu kan dapi kan titik-titik-titik gini kan berarti kalau nge-block dia berarti itu hyper iya oh gitu kak nah kayak gitu ini juga masih tinggi ya kak ini masih tinggi ini nah kalau gini kan dia udah titik-titik titik-titik gitu kan karena ini jaringan memang dia gak sama kan gak rata semuanya jadi bisa jadi memang ini karena kita ngambil dua dimensi nih berarti kan hanya satu proyeksi area aja kalau tiga dimensi ya sebenarnya mungkin dia di bagian bawahnya berarti bakal lamanya dia yang kayak gini ya apa ya iya nge-adjustnya sebetulnya ada focus to focus for itu ketika kita masih adjusting tapi kita gak mau lama-lama jadi pengen dicepetin nanti dia dia cepet gitu gak adjustnya cuma nanti dia agak beda ketika kita jadi kita harus balik lagi ke XY repeat untuk ngeliat sebenarnya tuh kayak gimana gitu nah ketika cepet dia sebenarnya gak pake seluruh intensitas fluorescence-nya gak real gitu ini udah kayaknya oke kalau udah berarti di repeat stop dulu mau liat apanya oh mergingnya di scan dulu belum di scan nah kadangan orang suka lupa nanti kayak datanya mana gitu padahal baru XY repeat belum di scan sudah bagus suka lupa lupa iya apalagi kalau yang 3D udah di set iya lupa oke nah di cfs dulu dikasih nama kasih nama kasih nama kamu ya select view mode ya single oke misalnya gak usah dipake coba yang TD-nya gak usah dipake 4 berarti kayak gitu wow oke yang ininya di save aja nih oh iya ini ada gini ini kadang suka ada kayak gininya ini untuk informasi single kita bisa delete aja aku boleh pake ini dulu gak? boleh pake scale dulu di klik kanan delete aja dia harus sekali bisa diganti warna kayak putih bisa kita beli bisa 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 safe display bisa oke silahkan yang mau coba lagi ayo saya taruh dari trans lamp ya ini kalau awal buka langsung keluar panel semua ini atau harus dibuka apa gitu enggak langsung keluar jadi ketika kita nyalain software kemudian dia synchronize dengan ini dia langsung kebuka panel ini tapi ini yang sebelumnya penggunaan sebelumnya jadi kalau kayak multi user ini kan ya bisa aja tuh bekas orang lain pake ya day-nya jadi kita harus setting ulang sesuai yang kita pake kalau kita close terus kita buka lagi itu tetap masih punya orang iya yang punya sebelumnya yang terakhir yang tadi kita tanya pembacaan kecepatan itu yang mana kecepatan oh ini 4 microsecond per piksel jadi itu untuk scanning scanning speednya ya ya betul apply apply oke mau pake tidinya yang tadi yang brightfieldnya oh yang abu-abu gak usah deh gak usah oke kalau gitu di close kalau pake ininya di checklist ya terus lightpadnya kita tambah satu channel lagi ya ininya di klik kalau gak keluar kalau gak nanti karena dia kalau tidih bukan gak bisa di assign otomatik dari day-nya jadi oh kesini karena belum belum di belum di ini kayaknya udah ya udah di translam ya belum ya udah-udah di translam itu gak berubah gak ada dari sini berang gitu ya jadi kalau ini EPI itu berarti yang EPI lamp nanti dia akan keluarnya EPI kalau nanti sudah lesernya sudah nyala sudah XY repeat ini dia jalannya ke sini jadi jalurnya ke sini kalau lagi translam dia ini EPI-nya akan hilang nih tuh jadi dia cuma PD aja dan itu ke okuler doang kalau nanti nyala dia akan ke sini gitu oke 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 itu sudah tadi ya oke oke sequential udah terus jadi yep Bu, tadi kan di riset yang Ibu paparkan, itu kan ada yang 10 hari, 4 hari, kan ada yang gambar kayak gitu Itu pakai inkubator itu ya? Iya, bisa, untuk timelapse ya Kemudian itu berarti berjalan setiap hari? Setiap hari, full day Nanti kita bisa setting apakah dia mau video, jadi full record, full recording ini, hard disk recording Itu berarti dia nge-record sepanjang waktu atau mau timelapse, timelapse itu dia berarti nge-record setiap misalnya 10 menit, itu bisa Saya kan mau melakukan penelitian melihat morfologi dari saya, apakah berubah atau tidak Seperti itu, paketnya yang itu, kemudian kalau sejujurnya sebagainya gimana settingnya? Ini ada settingnya, ini kan connect ke gas, terus dia ada plat heater, plat heaternya, jadi nanti kita tinggal setting platnya di situ Terus kita nyalain, nanti dia ada gas flow, berarti masuk gasnya 5% CO2 Kemudian suhunya di set 37 atau berapa maunya gitu Kemudian dalam plat disk konvokal? Tergantung kebutuhannya Ini bisa multi well plate, kalau pakai disk berarti kita pakai stage lagi di dalamnya Well plate juga masih ya? Well plate bisa 96 atau yang masih 6 itu ya? Ya, 96 Cuman dia kalau di sini, kalau 96 atau 6 itu pinggirnya nggak kelihatan, pas di moving itu nggak kena, jadi kalau mau di bagian tengahnya Berarti 6 aja maksimal, yang well plate nya masih berapa? Paling bagus? 96 juga bisa, tapi bagian pinggirnya nggak akan kelihatan 6 pun juga tetap pinggirnya nggak kelihatan? Ya, 6 itu berarti dia akan kepotong gitu, separohnya itu nggak kelihatan gitu Tapi antar gini nya kelihatan jelas? Kelihatan Dalam satu well plate? Kalau mau yang satu-satu kita tinggal pakai ini Ada disk yang biasa Lebih bagus, kalau ini kan karena inverted, pakenya yang glass bottom disk yang di bawah Saya ada contohnya Lebih tebal Yang mahal itu? Nggak kok nggak terlalu mahal Nggak terlalu mahal Nah ini kan yang culture disk biasa Bisa, tapi untuk perbesaran rendah, kalau perbesarannya tinggi dia biasnya jadi besar, karena ini kan polistiren ya Nah beda, kalau ini bawahnya cover glass, jadi dia perbesarannya, eh biasnya tipis ya Kalau untuk inverted, kalau mau live saya saraninnya ini Kecuali cuma mau 10 kali, 20 kali, ini oke Kalau misalkan aku yang tadi pakai inkubasi itu lebih baik yang mana? Yang ini Bagusnya Gitu Ijinnya gimana? Hah? Ijinnya gimana itu ya? Ke saya aja Nanti Ke saya aja Diskusi aja Ya Makasih Iya Apa sampelnya? Cell culture Saya pakai sensor, tapi ingin melihat perubahannya karena pemberian obat Oh oke, iya bisa itu timelapse imaging Cuma saya nggak tahu maksimum berapa lama, saya pernah pakai sampai, kalau inkubatornya sampai 2 minggu saya pernah pakai non stop, tapi kalau konvokalnya saya nggak tahu bisa on sampai berapa lama gitu Pasti dia butuh cooling down juga, kalau alatnya gitu ya Minimal 24 jam kalau bisa Kayaknya bisa, 24 jam, 24 jam masih oke Kayaknya 2, 3 hari pun masih oke, saya nggak tahu kalau lebih dari itu Oh iya Kasih begitu ya Iya Udah Scan Scan Kan beda-beda ya Scan Yang X, Y ini Nanti kalau 3D dia jadi X, Y, Z Jadi sesuai kita ngambilnya 2 dimensi atau 3 dimensi Yang belum dapat modul 1 siapa aja? Banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, oke Oke Nanti di list ya, ada emailnya ya, nanti dikirim Oh iya Bisa boleh, tapi nanti setelah ini pas pembagian sertifikat mungkin kita data biar kita kirim juga Oh gitu, perlu juga ya? Boleh, boleh, boleh Boleh nanti semua, beda kan? Iya, tapi gitu ya, tapi maksudnya tidak untuk disebarluaskan lagi gitu Benar, benar, benar Benar, benar Iya, bukan Oke, ada yang mau coba lagi? Kita masih ada waktu Silahkan, silahkan Ibu, ini kan subjektifitasnya jadi tinggi ya? Tuh Dalam kita me-optain data terus interpretasinya juga nanti ada itu juga ya? Ada, ada standarnya, jadi bisa ada Kalau yang di, nah itu nanti sama golin ada namanya spectral unmixing Jadi kita bisa istilahnya cross-checking dengan standar warna atau standar fluorescence gitu Standar fluorescence sample, jadi kalau dia over Sebetulnya dari sini juga bisa Kita bisa lihat nanti ada, apa namanya, ada yang hyper intensity atau tidak gitu Itu kita bisa lihat gitu Kan misalnya kita report nih buat, report publish misalnya Kan kalau kita mau meng-claim intensitasnya tinggi kan kita bisa itu tuh Betul Betul Terus intensitasnya, padahal fluorescence kita intensitasnya rendah gitu Terus bisa jadi ditinggiin Betul Kan ada bias juga ya? Makanya suka diminta raw datanya Ya Atau keterangan nanti keterangan berapa intensitasnya Berapa intensitasnya tinggi atau nggak Iya Dulu saya harus menyiapkan seperti itu Ada reviewer yang mereka minta raw datanya Ya betul Kemudian keterangan apa namanya intensitas fluorescence-nya Kita pakai instrumen apa, processing software-nya apa Itu kita harus kasih keterangan Biasanya seperti itu Kalau yang strict Jadi nggak ada image manipulation gitu ya? Ya image manipulation Memang kalau data imaging seperti ini kadang rawan untuk image manipulation atau manufacturing data itu rawan sekali gitu Makanya beberapa reviewer atau jurnal-jurnal yang impactnya tinggi itu strict Minta kadang minta data mentahnya Minta video-nya ya? Ya Minta recording-nya Intensity Gitu kan Jadi diperbaiki gitu Jadi major efficient misalnya gitu Artinya eksperimennya harus diperbaiki gitu Itu dari Osaka ya? Iya Pak Minta mau nanya dong Iya Kalau bisa kayak gini Kita tahu noise itu dari mana ya? Nah noise itu biasanya ada di background gini Jadi kalau backgroundnya dia terwarna itu berarti dia noise Kalau kayak gini mah nggak sih Ini nggak Cuman dia agak terlalu terang aja Gak terlalu terang Ini kan terlalu tinggi intensitasnya gitu kan Tapi Nah ini merah di backgroundnya kan harusnya hitam banget ya Ini agak merah kan Nah itu noise Jadi biar Antara si intensitasnya diturunin atau offsetnya dinaikin Ini offsetnya minus Iya Coba udah dinaikin misalnya 5 gitu Pasti akan kelihatan dia bedanya ininya jadi hitam Lebih kontras Ini berarti ketinggian intensity Fluorescence intensity-nya, HV-nya Diturunin sedikit Di scroll juga bisa Oh iya Yang merah ya Iya Ini langsung kelihatan gitu? Iya kelihatannya Ini udah di Oh ini belum di XY repeat Oh XY XY Iya XY repeat dulu Jadi Serking Iya Nah ini kan baru Jadi XY repeat dulu Itu Baru kita setting Baru setting Acquisition-nya itu di XY repeat Nah ini kan berarti jadi low nih Ditinggin lagi Intensitas fluorescence Nanti ketika sudah di setting Repeat lagi Oh gak usah Kalau udah settingnya selesai Repeat stop Oh Baru scan Ini udah boleh Boleh misalnya Boleh misalnya Kalau mau di adjust Adjust dulu Iya Ini itu intensitasnya Ini lagi ya Disitu Iya Disini Disitu tidak terlihat Satu-satu Satu-satu Jadi lihat channelnya Ini cuma posted Teman-satu Menyikan Disana pakai fluors長 Ya Pak Di mana Yang di Blin Di Blin Oh, menyerip soalnya Sorry Pak Atis yang nutrasetikal Oh ini dari timnya Bapak juga Berimbatan ya Oh di serpoh Yang kimia Biologi Ibu ini kan levelnya level jaringan ya Kalau kita mau sampai ke level seluler Di zoom aja Mau dari Dari sampel yang ini Iya Ini haknya yang menguatin Di zoom Yang ini ya Yang sel Satu sel itu Itu 60 kali Ke 100 kali Ada yang 60 sama yang 100 kali Hidokondria bisa Bisa di 100 kali Sesekali Sekarang masih kemarin Kemudian proses Ke mitokondria Mitotracker gitu ya Oh ya, kalau mitokondria Kalau lokalisasi tadi Titik-titik aja Di perbesar sampai Ya memang titik-titik aja Ya kalau mitokondria Di dalam selnya itu Titik-titik aja gitu Gak dapet strukturnya Soalnya itu kalau mau strukturnya Harus pakai TEM Dia kecil banget Soalnya Tapi kalau Tandain ranking si mitonya Itu bisa Selnya itu ada Ya Kayaknya feelnya belum dapet ya Maksudnya Saya lihat ini kayak Nah ini karena dua orang Mungkin ibu ini udah Yang ibu ini nggak gitu Makanya Harus sendiri-sendiri Memang Maksudnya Saya lihatnya dulu Maksudnya ini Lebih bagus tapi Maksudnya ini Memang betul seperti ini Iya Ini inti Ini inti Kalau yang ini Dia Ini Kumpulan sel ya Kumpulan sel Iya banyak sel Satu buletan Satu lem Boleh Mau pakai perbesaran lain Di sini Iya Disitu Ininya di repeat Stop dulu Kalau 100 kali harus pakai Ini Imersi Iya Berapa Berapa Empat puluh Empat puluh aja ya Empat puluh Saya butuh tangan Terus di x y repeat lagi Oke Excited Like now Oh Cangkat Naik Ba Wah Wah Yang Yang Bisa bilang Bisa bilang Biasanya Yang 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 Ya Oh bener Ini Bisa Tapi Kalau udah posisi kayak gini Gak boleh Ada proses geser ini Jadi proses Boleh aja Boleh Mikro ya Iya Fokusnya bisa Stage nya bisa digeser juga Oh bisa Saya maunya agak lebih Boleh 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 Jadi Tapi Beda Beda Yang Ijo Ini Yang Ini Yang Ini Ini Sitoskeleton Kalau Yang Ini Membrannya Jadi Kalau Sel Ini Di bagian luarnya Luar sel Tapi Ini Satu Ini Membrannya Keseluruhan Kalau Yang Ini Dia Sitoskeleton Kirim Karena Di Seluruh Selubung Sel 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 Terima kasih telah menonton 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 Oke, oke, i guess all of you have already tried the actual system so but first of all for this section i will go through with you on two software so one of the software is what you saw here is a latest version confocal controlling software so it looks different from what you saw just now i guess and because the software you use just now was a previous generation and so that's why it looks a little bit different on the software part but the key features the general usage are quite similar to each other okay so but of course right now i don't have any as you can see there's no microscope next to it so i'm running in a simulation mode so it's everything here is fake but it gives you a rough idea on how it looks like so as you can see uh compared to the previous generation software it's uh i would say now everything is more like a tab it's no longer like a tiny window where you can move around uh you can still customize a user interface but uh it they are all arranged in a small tab like this so you can see here we can control like the scanner we can control the scan speed the resolution we want the the time we will take for each pixel for each line for each frame and of course we can also uh like do rotation i guess probably you already know that so for laser scanning confocal we can freely rotate the the image if you have a tilted sample you want to make it in a horizontal vertical then you can do that by tilting the scanning and of course you can also do zoom using uh laser scanning confocal and this is a uh a quite special thing because for laser scanning confocal as i mentioned this morning the n8 determines your resolution your magnification doesn't matter at all because uh n8 determines the resolution and then the magnification you can achieve additional zoom using the scanner zoom it's also optical zoom yeah but anyway a little bit off the topic and then the next thing is like all the microscope control you can control the objective you can control the zdc the zdc is a device to help you to maintain a focus uh then of course there are also uh features like information tab i think it is also there for the fa 1200 but from the beginning i haven't used that software for very very long time yeah myself uh i couldn't recall where it is but in theory you should also get something like this it's a image resolution and also the optical resolution so in theory if you want to achieve the best resolution on the system you need to achieve nyquist sampling nyquist sampling means the scanning pixel in xyz should be half of the optical resolution so that's a and additional of course the software will provide you some uh like uh timing estimation but here it doesn't make any sense because i don't have an actual system and aside from that here are all the detector settings uh i guess pretty much similar to uh to the old system you tried just now uh there is a whole list of die you can choose these are the most commonly used most recently used dies but of course you have a whole list of different dies where you can choose so for example if i say i want to use some other die i can remove what is set it there so i assume i have alexa 405 i do have alexa 4aa and i have alexa 555 then by clicking ok the system will automatically change all the optics for you so you don't need to do anything and uh yeah now the system is capable of imaging all these three combinations of course depending on the detector you have uh there are kind of like maximum channel you can image simultaneously so maximum actually for for the for the latest confocal from olympus evident the the maximum channel you can have for fluorescence is six channels so not more than that uh but if you do want to take more channels very simple i think it is also available with the old system so for example i can randomly add additional time and the system would configure the system uh the software will configure the system in the way that it will separate the dying into different phases and this is how you can achieve more flow force on one system yeah but just a general feature and of course we do have the live preview here even though it is not really a live preview it's just a pseudo image and of course you can have different kind of acquisition here like you can take time lapse you can take this deck and of course furthermore you can also control like motorized stage etc etc within the same software so here first of all i just want to show you some very very simple feature because i have to say for this particular software it is mainly designed to control confocal for acquisition so you do have some simple analysis feature so i will quickly go through and then there's a different software called cell sense if you ever use any white fuel frozen system from olympus evident then you will know the software okay so let's start with this one first so the first thing you can i can show you is this feature called life graph so for example if i draw roi on the image you can see probably it's quite small uh if you do if we do have a 4k monitor that would be nicer but right now i only have a hd monitor so that's why you can see all the user interface kind of squeezed together but anyway you can see for each one of the channel when i click live the software will generate the intensity profile of this particular image for that particular channel so this is a very you know very common way if you want to do a quick intensity analysis so you can do that not necessary to be square you can also draw a line draw a rectangle polygon whatever it is so yeah so if i delete this one then the live graph is gone and of course another thing i want to show you is so for example then i actually need a true data so for example this one i load the data 3d data so you can see here if i play with a maximum speed so that's a let me just put it like this might be better so this is a 3d image of a single cell and from the image you can directly tell why we would like to use confocal because we do have the optical section so we can result details in the z direction yeah and another thing is from the image i can directly tell the sample is not flat yeah because you can see this side came in to focus much faster than the other side so yeah that that yeah you can see that the whole structure is moving become clearer and clearer and moving towards one direction so it is always a good practice to double check if your sample is flat or not if you take only one single cell it's not that big issue but if you want to take a tissue tissue imagine if you have a say a brain slice which is 1 cm by 1.5 cm then from one side to the other then you probably have a few hundred micron shift in the z so better to check that in first but back to here so this is a how we can view the image of course right now it's a single slice we are playing through the the video and then people would like to use confocal simply because we can reconstruct it the final image we got into a 3d structure so for example here i go to the viewer i can do more setting from here and yes you can see here because my monitor is only hd so the space is quite limited okay so there are a few things it determines how you want to render the 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 data but i just want to quickly show you a very simple process that you can for them will create a video so that's a cell we are interested so you can freely rotate it in 3d and of course probably most of cases you would like to show it in 3d and to let for example put in your presentation and let others understand how the how the sample looks like so to make a movie very simple you go to movie then there are two ways to generate a movie either called recording recording means you have to manually rotate the the sample the image and there is another way called keyframe so personally i like keyframe more than recording and from here i can add keyframes keyframe is more like the position where you want to show to others and after a few keyframes then the software will try to rotate from one keyframe to the other yeah slowly smoothly so that's why assuming this is the first keyframe i want then i will rotate it say to the back add another keyframe and furthermore right so this is how i want to move the sample now i can play it so this is how it looks like how it will look like if i create a movie yeah and very simple i can export it let me put on desktop yeah so it will generate a movie file in wmv of course you can also set up the 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 play speed like the how many frames per second yeah and yeah that's the data we have okay and of course for the raw data i think just one more thing let me just put it like this yeah the screen is really small so this is a raw data if i come back to the original format so i can play it to different z focus i can draw a say skill bar that's 15 micron then i can add a label say my z position at that's a z position so if i move it along i can show the different z position together with the image yeah and yeah so this is pretty much like a simple with after you acquire a z stack data from confocal how you can you can utilize it and aside from that i think there are also other things like for example if assuming you want to do a intensity profile analysis along a line or so within a ri so for example assuming i want to do a intensity profile uh within this area but of course probably for the actual case you may have to consider draw the ri more carefully rather than yeah you know a simple square so once you draw the ri uh you can also come to this uh graph and there's a series analysis so i can add oh yeah i think just now i already add so yeah yeah the those screens really too small so you can see there are a lot of different settings for it but for this one i will just run it as a default so it will give me a two curve basically the green and the red presence how it changes along the z axis of course i don't know whether it makes sense for this stack or not but for sure it will make sense for time lapse if you do live cell imaging you know yeah and of course you can also change the color yeah so you see one channel the other channel yeah and of course you can also export the data to excel file if you want so yeah so this is pretty much like what you can do as a simple intensity analysis and of course this one you can also draw different roi not necessary to be square and the the another thing i want to show but unfortunately i don't think i do have a good data to show you is a spectral mixing so spectral mixing is a little bit different because basically as you can see here the two channel almost no crosstalk so that's why i say make no sense to do any spectral mixing but if you do have a sample with a very strong crosstalk then you may consider use a spectral deconvolution or spectral mixing so in spectral mixing uh first of all you have to select the data you want to process and from here sorry not projection i have to remove it at the spectral deconvolution okay so there are different two different way of doing spectrum mixing so one is called blind on mixing which i will run in a minute basically this means uh i will tell the software i do have two flow flow or three flow flow just let the software guess how how the spectral looks like so this is a quick test you can use blind to see whether the data works or not yeah but the the more accurate if you want to do more accurate data analysis especially for spectral mixing what you can do is you can take uh if you do have say three channels then you can acquire the spectrum for the channel say the the blue the green channel the spectrum for the far red and then you can use those data as a spectral data and you can even draw the roi or draw the spectral information and save it as a spectral data so this is one way you can do but unfortunately i don't have the data so i will just ask the software to blindly guess but i guess we won't really see much difference because the the two channel are well separated with each other but very simple we just say process and i guess we won't really see much difference because the channel is already well separated yeah so the idea of our mixing is quite simple the key is still like if you want to do very accurate analysis you have to get the correct sample and acquire the spectral information out of it so then you can use this spectral information for other sample yeah okay so i think these are the key features i want to show on on this portion for the confocal software because i have to say this is really acquisition software so the analysis and processing are quite limited uh and now i will switch to a different computer and the funny part is we managed to activate the license one on this computer and another software and another computer so that's what the reason i have to switch it but actually in reality you should have both software on the same computer so yeah let's see let's see it's not really like that is it working yeah same issue again here we go okay so great this is the second software i want to show you so it's called self-sense dimension so self-sense is a software from olympus or from evident and it is mainly friends begin it is mainly designed for whitefield fluorescence but at the same time you do have a lot of analysis feature available in the software so normally for confocal we will not only provide you the software i showed you just now which is acquisition software and we will also provide you this particular software for pulse analysis and processing purpose okay so here ah let me see where is the data yeah so okay so i will open the same data we open just now you know in a different software so this is the data we saw just now and we can also move it across different z to to understand the whole image looks like at different depths and of course we can also get the 3d rendering yeah and yeah but first thing i want to show you is uh uh it's a very common method being used for live cell imaging which is called deconvolution so the deconvolution is here yeah first of all all these four are 2d deconvolution so they are not quantitative so it's many to improve the image quality but the oops wow how can i deserve uh clear all clear ah good okay so uh yeah so here we go the uh the last one is the 3d deconvolution so the deconvolution is a very very old method i have to say originally from astronomy so imagine you have a star which is far far away passing through the atmosphere there will be blood because of the disturbance in the in the air so uh deconvolution is a method to bring all the blur information back to its original position and improve your image quality the resolution the signal to noise ratio so that's the idea of deconvolution so imagine the same idea we can also apply to life science so imagine we do have a flowfall in the cell the light had to travel through the tissue or the cell and then collected by the microscope and passing through the tissue or a cell will also make your sample blurry so deconvolution is a method to address that issue and so so that's the reason you can see for different method actually there are different algorithm you can use the convolution for white field for instance remember that so if you do have a white field microscope you take a z stack and you run the convolution you can get an image quality which is quite close to confocal it's a white field image but you can process it and make it very similar to a confocal image quality but actually you can also do the same thing for confocal image and you can see we have the laser scan confocal and spinning disk confocal i mentioned this morning we can also do deconvolution for two photon microscope we can do it for the latest version of confocal so i guess this data was acquired by an older system so i will just use the this one and say okay and because right now i'm only processing one set of data so that's why it's very relatively fast yeah but if you do have a lot of data this deconvolution can be a very computer tedious job so i do have customer who will process all their data so that means they will keep the all the data within a folder then start running the program and the let the software automatically runs on then the next day they will get a final result so uh but anyway this is a very common method being used for a fluorescence image and oops let me see if i can show you more in detail because the original image quality is already pretty decent so that's the reason probably we won't really see much a drastic difference but i think here you can see the left side is a is a original data and on the right hand side is a process data you can see a little bit improvement on the resolution as well but yeah uh because originally it has a confocal which is already quite good so that's why it can improve a little bit but not too much but if you run run this kind of algorithm up for a few fluorescence then you will see a very drastic difference okay so first of all this is a deconvolution uh deconvolution uh deconvolution is uh uh yeah i mentioned several times already it's a quite commonly used you know image process method for life science i think the next thing i want to show you is the next thing i want to show you is a friend analysis so uh this morning we do have participant ask about the threat uh uh data how to help to get that uh friend speaking from the analysis point of view is quite simple it's more tricky because you have to prepare a really lots of sample to do that so in theory you need to prepare following sample so basically you need a sample which contains donor only then you need a sample which contains acceptor only then you need another whole set of sample contains both donor and acceptor so let's talk about the donor and acceptor first uh let me show you this so the analysis is first first of all here fret analysis so for fret analysis there is a very important correction we need is a bleed through correction so how to do bleed through correction so basically you need a two sets of sample the donor alone sample the acceptor alone sample so for donor alone sample you need to let me put the data in so donor donor sorry donor acceptor acceptor yeah then we need the flat channel and we need the uh acceptor channel okay so basically this one we need to understand how much donor will bleed through to acceptor and how much acceptor will bleed through to donor so very simple we need to calculate two ratio which is on the bottom so that's the calibration and of course normally we also uh do apply like roi to define where is the signal where is the background so that's a signal and then i want a background roi2 is a background roi2 is a background okay and then similarly for the other one i want a signal which is here and i want the background make sure you don't you draw the background outside the cell not on the on the autophorescence or whatever it is so and by utilizing this two sample don't know alone sample and acceptor alone sample we can calculate the two ratio which is very important and now i will just save it and once you save it you can close it now comes to the final data so the final data is the so-called sensitized emission i need the donor i need the fret and i need the acceptor channel yeah so from here you can see already the software managed to calculate the fret ratio but of course normally people would like to say draw roi yeah assuming roi one is a background but of course probably it is not but let's assume roi one is a background and you can see that's the final data we got so the the red color means we do have a higher fret efficiency and the lower area those blue and purple color indicate that it's a very low fret efficiency so actually when you when you have the actual both donor and accepted sample you also need to prepare three sets a negative a positive control and your actual sample and normally for a negative control you will see the ratio here are relatively low probably like less than 10 percent few percent then when you have a positive control that means you will have donor and acceptor linked together for sure linked together probably as a small link or whatever it is then you have a higher ratio but this higher ratio will never be 100 percent it may be like 40 percent it may be like 50 percent but your actual sample will sit somewhere in between so it will be higher than the negative control it will be lower than the positive control so this is how you can do fret analysis okay assuming okay so yeah so that's a final result we have yeah and this is a very as you can see this the analysis part is very very simple the key is the sample preparation yeah that's why i always say for fret the idea is very simple but to prepare the sample is quite tricky okay so this is a fret and the next thing i want to show you is probably oh by the way for all the intensity analysis you can also do it here not necessary to be in the in the other software you can also do intensity analysis from here uh let me see the okay so uh for this one i just randomly open one so for this data actually it is not really designed for what i want to show you next uh but uh it's a quite uh uh just to let you know this is some example data we used for uh neural network training so uh for this software we do also provide neural network training uh neural network kind of segmentation that means you can train the software in the neural network and for example in this case a purpose we will have the the bright field image and with the nuclear stain so by training where the nuclear is using this data once the network neural network training is done what you can do is you can have a purely unstained sample only the bright field and the software can still locate your nucleus without any standing uh the purpose is like that but i i use this one for a different purpose let me show you i think this this data is too good give me a second let me find a little bit tricky one uh i think they are all pretty good okay let's use this one okay so uh so this is a typical uh nucleus image you will get right uh and worry frequently probably you will need to understand what is the cell density how how good the cell grows and whether they are in a in a good condition or not or whether what is the percentage of the cell which are being infected by something okay so then you need to utilize a feature called common measure so uh i use this one as a simple example so from here i can do a different type of segmentation there are automatic one manual intensity threshold and of course you can see on the bottom there are also neural network uh segmentation but in this case probably i will show you first with a menu you can see here by adjusting the threshold i can include or exclude certain structure in in the image but i guess because this is a nuclear data uh new uh yeah that piece then nucleus data so it should be pretty easy so i would just use a automatic thresholding so by using automatic thresholding so you can see for each one of the so you can see the software locate each one of the nucleus yeah and this is a very simple way how you can process a large number of data you know you don't really want to call all the cells one by one on your own right so this is a very common way but very frequently you will have this kind of issue so you can see right now i do have two nucleus next to each other so they are so close and uh you know it's very hard to uh segregate them one way you can do you can ask the software to automatically split them and one you see it's two separate also this one one two three so you can separate them but of course there are also other way so for example for the objective filter so uh first of all i will show you uh where it is yeah so first of all there are a lot of different measurements you can utilize like average intensity the size the diameter the the thing you know whether it's very perfect circular or the elongated the the shape factor you can use all this kind of like a filter to understand whether you want to include this particular object or not so for example in this case i will use a very simple area filter so for example i would say i don't want all those things smaller than 100 micron squared and i don't want anything which is which are bigger than 500 yeah and then now you can see some of the objects are excluded because they are next to each other so the haven't really split it so now they are excluded because they are too big there are also i think this one is too uh maybe i put it a little bit bigger maybe 200 yeah you can see the software also excludes certain things because they are too small and a very typical example would be when you do this kind of auto count and measure you know depending on the cell culture condition probably you will get a lot of debris then you can use this kind of size filter to remove all those tiny you know i don't know like uh aggregation or otherwise those super big junk of a cluster of cells you know so uh yeah so this is how you can uh utilize this corner measure and uh uh yeah so i can of course clear it to include everything yeah you can see these two are next connected to each other so i can split them i can split them so and of course all this can be uh can be automatically run if you you put all the data within the same folder so the same i cannot like a process will be done for all of them let the software automatically run and you just get the final result and of course that's a final result you can see for each one of them we will have a separate one so that's why i can click on each one of them to go to different object so yeah so that's 18 that's a 58 object 58 and you we do have the area brief perimeter the mean radius uh the mean intensity yeah you know the shape factor yeah so you can utilize this kind of software feature to to really segregate the sample and also do like this kind of counting automatically using software instead of you know yeah but still to today i do have customer who is sitting in front of computer use a pen one two three four five six you know yeah it really depending on your own choice you know yeah and i think anything else the software is can do really really a lot of different things so yeah like what i mentioned nowadays i think the most popular uh topic is a the neural network uh training because uh you know this is a nuclear very bright stand so that's why you can easily segregate them but in case if you have some tricky sample uh the neural network can help you a lot uh yeah but anyway i think uh i think that's pretty much what i want to show you uh in this section uh you are i think we still have plenty of time so if you want to try anything you can come over uh and try on the on the system uh and also if you uh basically the the idea i just want to show you the very basic feature of the software because then you know that in future if you do need this kind of feature it's it's available there so but in future probably you have to try with your own sample yeah you have to optimize the certain settings for for that but just to let you know the the feature are available there okay yeah so feel free to use both computer yeah and uh yeah if you want to try anything okay uh selamat menikmati 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 selamat menikmati